Halo anak-anak semua, balik lagi di game One Piece Burning Wheel Nah, akhirnya lulusan gaming review Shirohige muda nih teman-teman Udah B8, wow gila, keren banget ya Katanya ini GG banget ya, cara yang paling wajib Metanya teman-teman, Tier SS katanya Kita bakal bahas, dan sebelum bahas, karena banyak sekali yang request Bang, kalau di server China, itu fitur-fiturnya apakah ada yang beda atau ada yang sama Dan caranya dapet gold tick gimana bang? Ya, karena katanya banyak yang seret nih, seret gold tick Oke, kita bakal bahas, sebenernya seret gak sih gold ticknya? Kita bahas di dispatch dulu deh teman-teman Karena lulusan gaming hari ini tuh udah dapet berapa ya? 4 gold tick loh 4 gold tick di dispatch-nya ini ya Ini di server English juga ada Nah, bisa dilihat 4 gold tick Sebenernya bisa dapet lebih satu hari itu Karena maksimal dispatch itu 12 ya teman-teman Kalau misalnya kita dapet gold tick 12-nya ya Nah, iya sehari bisa 12 loh Kalau kita beruntung Dan disini lulusan gaming gak refresh Karena apa? Nah, bisa dilihat ya Diamond-nya 0 teman-teman Waduh Miskin ya Tapi kita kayak gold ticknya gak masalah Oke, teman-teman nanti kita bakal farming diamond, blue diamond Lalu disini ada feature yang memang gak ada di server English Kalau disini kita bahas satu-satu Ini ada daily ya teman-teman Daily tax Lalu ada crusade Lalu ini ada arena Ini dispatch tadi lah Ini Ini ada ya Namanya apa? Lulusan gaming lupa Di server English lulusan gaming pernah main yang feature ini Oke, lanjut Cuma gambarnya beda sih ya Gambarnya yang beda gambar depannya Dan ini kapal Ini dock ya teman-teman Nah, masuknya kesini Oke Ini dock Lalu yang ini itu Nah Disini kita bisa dapet banyak gold tick teman-teman Ini udah stage 100 loh Ya, karena ini akun dari teman Dan dikasih ke lulusan gaming Dapet di bahan akun teman-teman Oke, disini ada apa? Ini ngalahin boss Luffy New World Nanti kita bakal dapet fragment Maksimal ini lulusan gaming tadi udah 3 kali Dan gak dapet fragment 1 pun Luffy New World loh Wow Rednya memang kecil teman-teman Ada apa lagi nih? Fitur-fiturnya Ini charbio ya Buat dapetin Apa? Gold tick kayaknya ada ya teman-teman Bukan gold tick sih Apa namanya itu? Lupa Lusan gaming Ini loh Namanya Kita bisa lihat Lusan gaming sampai lupa namanya Nanti silahkan tulis di kolom komentar ya Nah, dapet ini loh Sampai lupa ya Ini buat naikin bintang Namanya sampai udah Lupa loh Gila Saking lamanya ya Dan gold ticknya ada 9 Nanti kita kumpulin buat bulan depan Ada hero baru Oke Golden soul namanya ya Wah, baru inget nih Selain itu ada apa lagi? Ini buat dapetin golden soul disini Oke Ini plot ya Teman-teman Plot buat nyari Equip dan juga BD Blue diamond Lalu di bawah Ini ada catur Caturnya ini udah GG banget sih Udah ada big mom Tambahannya cuma Apa nih? Cuma keluarga big mom ya Atau big mom pirate Teman-teman Wih Ini next kita bakal coba ya Big mom itu GG gak? Biasanya kan andalnya Shirohige nih Kalau main catur Ketutusan gaming Belum tau nih Kombo big mom Katakuri dan lain-lain Belum kita Ketahui ya Lalu disini Ada gak tau Ini Ini kayaknya Turnamen ya teman-teman Soalnya ada Dapat ini juga sih Dapat skin Lalu ini stronger Dan yang lainnya Apa lagi? Oke gitu aja ya Ini field area Dan ini challenge Gue dapetin ya Bahan evolution Dan lain-lain Teman-teman Oke ini ada di server Inggris Ini leather tour Sudah jelas Leather tour Dan disebelahnya ada Blody battle Sayang banget Blody battle Sebenarnya gak dapet Ini loh teman-teman Apa namanya Gem ya Gem nyarinya susah ya Waduh Silahkan yang tau Tulis di kolom komentar Cara dapetin gem Dan ini juga Tulisan gaming Belum tau Ini fitur yang seperti apa Next Kita bakal Bahas fitur yang ini Oke karena kita akan bahas Skillnya Shirohige Disini Gege banget ya Dimulai dari Apanya dulu nih Skillnya dulu Atau talentnya dulu Skillnya dulu kali ya Oke kita bahas dari skill ini Skill ini gak ada statnya Makanya lulusan gaming Gak pakai yang ini Oke yang ini gak ada stat Kita jangan pakai yang ini Ini gak ada stat Dan yang berikutnya adalah Ini dia Nah damage nya Ini 450% ya Jauh lebih gede yang ini Karena ini maksimal sih Cuma ini sakit banget Damage nya Dan Ini dapet tambahan bonus ya Bonus serangan meningkat 25% Dan jika HP di atas 50% Maka efeknya jadi double Jadi bisa 50% ya Bonus serangannya gila gak 50% gede banget loh teman-teman Ya ini lulusan gaming Pakai penerjemahannya Mas Yudi ya Kita minta izin Oke Lalu lanjut disini Gak ada statnya juga Jadi kita gak pakai Yang ini ya teman-teman Next Kita bahas yang ada Statnya aja Stat ya Bahas yang ada Stat yang mana ini Ini kali ya Kita bahas yang ini dulu Coba lihat Disini bisa knockback target Ke barisan belakang Dan 50% Ngestun ya teman-teman Oke Lalu bisa ngestun juga Ke barisan belakang Selama 2 putaran loh Wow Oke juga ya Tapi peluangnya kecil 50% Kalau 60% Sudah auto stun sih Berarti harus tambahin Ini ya Hit value ya Oke Lalu ada apa lagi Nah ini dia Serangannya ini Bisa nge-life seal ya teman-teman Life seal HP 30% Jadi serangan yang diberikan Oke Dan double effect Saat mode standing still Nah Ini belum tau Standing still kayak Apa nih Ini harus B8 ya Standing still ini Wajib B8 Mode standing still Gila ya Banyak sekali efek Yang double nya loh teman-teman Gak usah double aja Udah sakit ya Udah GG Apalagi tambahin double Nah ini berikutnya Jika Yong Shiro ini Mempunyai 3 stage Atau stack gitu ya Teman-teman 3 stack Efek apa ini Buff shutter ya Shutter Shutter Dan saat HP target Di bawah 50% Maka si Ini Shirohike Bisa memberikan Ke target Hilang dari Pertarungan Widi Gila ya PvP only Tapi teman-teman Target bisa hilang Secara otomatis Hilang dari pertarungan Apakah bisa balik Atau enggak Nah ini lulusan gaming Belum begitu paham Sebenarnya Soalnya Enggak ada Beberapa Ronde ya Teman-teman Harusnya kan Hilang dalam Beberapa Ronde Tapi ini Enggak ada loh Jadi bener-bener Hilang sih Kayaknya Wih Gila banget ya Efek yang ini Berarti wajib nih Pakai yang ini Oke Oke teman-teman Lalu Ultinya Ultinya Yang ini ya Ini Statenya Ada 2 Semua bonus serangan Bakal meningkat 200% Wih Gila Lalu bisa Menambahkan Stage Atau Stack Gitu ya Shutter Maksimal 3 Stack Oke Sekali Ulti Berarti Menambahkan Stage Ini Atau Stack Ya Teman-teman Satu Stack Oke Nanti Kita bakal Lihat Stack Di Talent Dulu Kita langsung Masuk ke Talent Teman-teman Talent GG Ini Ada Attack Critical Lalu Ada Speed Hit Meningkat 30% Wow Serta Maksimal HP Dan Damage Dan Reduce Damage Atau Pengurangan Serangan Meningkat 60% Udah Damagenya Gede Nambah 60% Pengurangan Damagenya 60% Wih Gila Kuat Mereka Dan Mendapatkan 5 Souljet Dan 50 Angel Point Oke Lalu Level 30 Teman-teman 5 Lalu Level Level 30 Nah Ini Awal Ronde Dia Bakal Mendapatkan 1 Stack Shattering Nah Ini Tadi Ya Teman-teman Shattering Ini Gatau Setiap Stage Atau Stack Meningkatkan Bonus Serangan Sebesar 50% Wow Gila Ini Berarti Bisa Menambah Bonus Serangan Sampai Maksimal Kan Tadi 3 Stage Atau 3 Stack Berarti 150% Untuk Bonus Serangannya Wih Gila Serta Skillnya Akan Menghasilkan True Damage Teman-teman Waduh Parah Sini Lalu Berikutnya Level 80 Ini Bisa Kebal Terhadap Efek Negatif 10 Saat Yang Siro Berhasil Memblok Serangan Maka Akan Menghancurkan 70% Dari Serangan Asli Musuh Dan Gebal Terhadap Wow Berarti Ini Wajib Pakai Blok Ya Teman-teman Siro Higini Baik Emblem Maupun Sol Pari Of Blok Dikasih Wajib Ini Teman-teman Wajib Ditingkatin Supaya Siro Higini Berhasil Untuk Ngeblok Dan Disini Bisa Mengembalikan 50% Dari Maksimal HP Setelah Menyerang Teman-teman Serta Mendapatkan 10% 10,5 Ya Critical Strike Untuk Dirinya Ya Setiap Ada Car Yang Mati Dalam Tim Makin Gila Ya Makin Sadis Kalau Ada Car Yang Mati Lalu B6 Berarti Di Level Berapa 40 B6 20 30 Tadi Udah 50 Teman-teman Disini Ini Kali Ya Ini B6 Mungkin Ya Bener Ini B6 Wow Awal ronde Mendapatkan 3 Start Settling Udah Langsung Dapat 3 Stack Ini Dan Setiap Stack Meningkatkan 10,5% Wah Berarti 30 Kalau Setiap 1 Stack Ini Dapat Apa Aja Dapat Atribut Teman-teman ATT Itu Atribut Ya Kalau Salah Tulis Di Kolom Komentar Saat Stack Ini Mencapai 3 Stage Stage Maka Serangan Auto Critical Wih Gila Ya Gak Perlu Pakai Gem Ini Dong Berarti Critical Red Auto Critical Dan True Damage Meningkat 20% Setiap Kali Yung Shirohige Menggunakan Skill Maksimal 10 Kali Maksimal Bisa 10 Kali Menggunakan Skill Auto Critical Dan True Damage Tapi GG Parah 10 Kali Skill Berarti Bisa Beberapa Ronde 1 Ronde 3 Berarti Bisa 3 Ronde 3 Ronde Itu Kan Bisa 9 Kali Skill Oke Teman Teman Kita Lanjut Ke B8 B8 Ini Teman Teman Nah Ini B8 30% Apa Ini 2 Putaran Pertama Akan Mengkonsumsi 30% Maksimal HP Untuk Masuk Ke Mode Oh Ini Dia Udah Langsung Standing Still Saat Mode Ini Maka Dia Akan Kebal Terhadap Serangan Gila Dia Gak 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 Baka Gak Serang Serta Menghabikan Semua Pengurangan Damage Teman Teman Dan Meningkatkan Taupness Atau Ketahanan 30% Wah Gila Paket Lengkap Ya Si Ruge Ini Parah 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 Gila Gege Pak Silahkan Teman Teman Bagi Yang Sudah Punya Si Ruge Atau Build Benar Ini Lusun Gaming Build Nggak Benar Belum Ada Gem gamenya lagi aduh nyari gamenya juga enggak gampang harus main catur juga sih ya kita langsung aja tes arena aja ya tesnya di arena biasa lah nanti lulusan gaming kalah kalau di apa leather Thor karena belum pasang gem Iya walaupun ini musuhnya berat no problem ya ini powernya gila sih combat powernya parah-parah nggak ada yang setara sih udah salib berarti ya Wah ini ada yang teringat 13 nih tapi selisih dikit sih kita lihat ini udah pasang gem ya Waduh lulusan game ya kalah ini udah fix karena apa udah pasang gem ini ekipnya lulusan gaming masih kacau eh nggak apa-apa karena ini kita tes kita lihat skillnya si Oyaji ini GG banget sih dia kita bisa percepat pakai ini teman-teman tapi janganlah ya oke wos gila blackbird langsung gini harus diumpangin sih kalau blackbird tapi lulusan gaming naruh blackbird barisan belakang ya dan yang diumpangin sih siapakah itu kan nggak bisa mati selama dua putaran wami hak New World masih jadi meta ya Oden kencangan nggak nih Oden Nitoriu Wah gila nah ini Cavendish gila parah teman-teman sakit banget Cavendish waduh parah-parah lulusan gaming gila caranya langsung tiga ya mati satu tadi udah dibunuh sama Kuroige nya di awal-awal kan oke Corona Verorin kita ambil jantungnya Cavendish waduh kita kena sil lagi nggak bisa ngapa-ngapain 12G kacau ya Hai hajar temen-temen waduh kena counter nggak kena counter dong we nggak dong Wih Oden ya waduh kena kena damage ya bisa dilihat lah tuh nggak kena loh nggak kena damage wih kena sil semua parah sih tuh kunci semua guys efeknya siapa ya ini ya lupanya bisa gini rante semua loh wah keren ini kerennya blackbird waduh wah ini efeknya parah nih sekarat ya punyanya lulusan gaming Oyaji nya Oke Shimosugi Oh menghilang tadi pakai haki juga ya dia Oke Oyaji kita hancurkan semuanya wuih nice ulti dong Aduh kita nggak diberi kesempatan untuk ulti Ayo ambil jantungnya Verona efeknya nyebelin keren ya Verona sakit loh jangan macem-macem lho Verona mana tuh tuh ngilang di bagian belakang nah sendiri apa ya Verona ya wah Cavendish sayangnya single target yang itu Wah gila Cavendish lupa guys nice kita bisa menang temen-temen peringkatnya naik oke tinggal blackbird nice kita bisa menang Hai pasal parah sih ekipnya masih berantakan bad nggak degamnya temen-temen Oke waduh gila waduh mati loh waduh nggak jadi menang kita ke comeback ini parah banget Kurohige wah parah ya Kurohige ya pertaruhan antara Sultan waduh kita ke comeback parah-parah padahal tadi kirain menang loh ya masih peringkat 15 kita lihat nih ekipnya gemnya nggak ada temen-temen silahkan bisa ini ini ya sharing sharing cara dapetin gem yang mudah itu dimana aja nih lihat no no masih kosongan cuma ini aja sih dan ini pun belum belum pasangan ya harusnya kan efeknya pakai gentleman semua ini kan gentleman temen-temen masih inget ya ekip ini gentleman ini harusnya juga gentleman berarti kita butuh gentleman yang yang ini kita bakal ganti gentleman ya nanti kita ganti dah dah ini ini kan gentleman Oke masalah ekip nanti ya kita bahas nanti soalnya lusan gaming buat buka slot ini belum belum tahu temen-temen belum ada ada diamondnya maksudnya bukan belum tahu blue diamondnya juga sekarat mungkin gitu aja ya kita tes sekali lagi tadi belum ini Sirohige nya belum ulti loh kita lawan yang tadi lagi biar dapet ranking 13 waduh ayo kasih kita kemenangan satu kali biar kita naik gila parah sini blackbird parah-parah Oh ya C harus ini dulu dong skill ulti Wah si Odin bilangin temen-temen lalu kemana sih Odin ini nanti balik dia di ronde ketika katanya ya bisa balik ya kok lambat aduh udah kali dua loh Odin ini toryu waduh kacau para sakit batu ii gila loh waduh oke dia bisa ngeblok wah kurohigenya langsung mati temen-temen gak tahu ada ininya loh ada gemnya loh malah mati duluan sih waduh kita kena shield temen-temen wah efeknya parah ya memang gigi parah sih kurohigenya tapi sayangnya kurohigenya lusen gaming masih cukup aduh tuk mainannya lucu ya wah tamat langsung nih gila kurohigenya musuh sangat banget temen-temen untung masih bisa bertahan ya dua kali loh kita dihajar loh wah parah parah wah kita kalah telak shimotsugi oke bisa masih ada kesempatan kita ambil jantungnya kafendis waduh bisa gak ulti gak bisa ya padahal tadi amarahnya udah full loh nyebelin banget ya kita kena rantai skillnya wah ya kalah dong mati waduh mati dong kita kena bantai temen-temen parah parah oke mungkin gitu aja ya temen-temen kita belum sempet nih ultinya oh ya ji seperti apa next lah kita bakal build bener-bener biar lebih enak lebih seru oke terimakasih yang sudah menonton jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik like subscribe dan juga komen see you next time sampai jumpa di video selanjutnya maturun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati